Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di spot area channel di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara melakukan editing foto sebelum kita mengirim di chat telegram tentunya kita tanpa perlu menggunakan editor foto dari aplikasi pihak ketiga ataupun aplikasi dari bawaan HP teman-teman kita cukup menggunakan fitur yang telah disediakan oleh telegram caranya seperti apa kita masuk ke telegram kemudian silakan teman-teman masuk ke kontak yang akan dikirimi foto dan kita edit misalnya seperti ini kemudian selanjutnya silakan teman-teman lampirkan seperti biasa baik foto atau video untuk kali ini saya akan foto ya klik ini misalnya nah disini ada banyak pilihan misalnya seperti ini untuk mengubah posisi foto seperti ini untuk meng crop seperti ini kemudian silakan potong atau teman-teman juga ingin mengedit warna atau teman-teman ingin menambahkan teks misalnya tes seperti ini atau juga teman-teman mau menambahkan stiker biasanya teman-teman ketika mengedit foto ini bisa menambahkan stiker dari stiker yang ada di apa namanya directory kita tentunya ya seperti ini misalnya atau teman-teman juga mau menambahkan editing muka seperti misalnya masker dan lain sebagainya kita klik saja seperti ini nah ini masker contohnya seperti ini bisa dipasang ketika misalnya ada wajah kita atau wajah orang yang ingin kita tutupi kita selesai kemudian selanjutnya ke yang bagian ini ini untuk peningkatan pengaturan cahaya pengaturan kualitas dan sebagainya ini kontras dan lain sebagainya silakan teman-teman pilih saja dan otak mengatik sendiri fiturnya ini juga untuk mengatur gradasi warna dan lain sebagainya kemudian jika dirasa sudah selesai silakan klik saja selesai dan apabila dirasa sudah sesuai silakan teman-teman klik centang kemudian silakan teman-teman kirim saja fotonya nah dengan begini foto yang kita kirim sudah sesuai dengan versi terakhir yang kita edit sebagai salah satu tambahan kepada teman-teman dengan menambahkan fitur stiker yang bergerak pada saat kita mengedit foto sebelum dikirim maka otomatis foto akan diubah menjadi gif tetapi jika teman-teman tidak menambahkan stiker seperti misalnya langsung saja foto ini sebagai contoh saya tambahkan sedikit kemudian teman-teman tadi menambahkan apa namanya misalnya gambar masker disini ya kemudian selesai kemudian teman-teman langsung klik saja kirim seperti ini maka tidak akan dikonversi menjadi gif tetap dalam format foto jpeg nah demikianlah caranya teman-teman bagaimana menggunakan fitur edit foto sebelum dikirim di telegram semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di tutorial tutorial menarik berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh